Meski memiliki sejumlah manfaat bagi tubuh dengan melakukan donor darah secara rutin, hal tersebut nampaknya tidak bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan donor darah. Hal tersebut diungkapkan Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia atau disingkat PDDI Kota Tarakan, Dr. Ana Srikaningsi. Dikatakan Ana, hingga kini pihaknya sulit menarik masyarakat untuk melakukan donor secara rutin, terutama bagi kaum perempuan. Hal ini berbeda jika dibandingkan pendonor laki-laki yang dinilai lebih bersemangat. Dijelaskannya, dari alasan yang dikumpulkan salah satunya adalah jika perempuan takut dengan jarum suntik, serta takut mengalami kenaikan berat badan, sehingga menjadi minim minat pendonor. Dari alasan tersebut, Ana mengatakan jika perempuan yang takut akan jarum suntik dinilai wajar, karena jarum besar yang digunakan lebih besar dibandingkan jarum yang dilihat selama ini. Namun dirinya meyakinkan bahwa ketika petugas yang melakukan proses donor darah merupakan petugas yang sudah ahli di bidangnya, sehingga tidak perlu ada ketakutan atau kekhawatiran ketika melakukan donor darah. Namun jika membahas donor darah menggembukan badan, Ana mengatakan jika itu tidak benar. Ia memberikan perbandingan, yaitu dari 450 ml darah yang diambil dari tubuh ketika melakukan donor darah, bisa membakar 650 kalori, serta masih banyak manfaat lainnya. Enak sekali, pertama, reproduksi daripada sel darah itu lancar. Karena 120 hari itu sel darah merah kita, sel darah kita itu muncul. Terus 2 bulan kita boleh diambil. Nah begitu terus-terus, otomatis kan sel darah kita baru terus. Nah itu membuat transportasi darah itu lancar ke jantung dan ke seluruh tubuh gitu ya. Mengurangi risiko jantung, itu pasti. Karena itu tadi kelancaran daripada sirkulasi darah. Terus kemudian, nah tadi dibilangnya takut gemuk justru itu membantu bagi yang pengen kubut. Karena 450 ml darah itu bisa membakar 650 kalori.